Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tapi wangi tanpa bikin kantong kosong karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe dan terus tukung channel gue guys buat yang belum, silahkan klik like, subscribe dan terus tukung channel gue guys jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Oke guys, hari ini gue mau first impression 3 parfum ya yang gue baru dapet jadi, gue juga gak ada ide wanginya kayak gimana tapi gue ada baca-baca sedikit tentang parfum ini oke, jadi kita akan bahas ini gimana first impression-nya gimana wangi opening-nya sama dry down-nya oke guys check it out guys oke guys, yang pertama gue mau bahas disini ini guys Latava Rakba 4 Men ini parfum awal-awalnya Latava guys sebelum Latava jadi jadi gede kayak sekarang ini parfum awal-awalnya nih guys ya ini dia bilang neclone green iris twist kotaknya boleh juga guys oke 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 kita buka isinya oh dapet diodorant juga guys ya dapet diodorant lagi jadi gue udah ada banyak inti ini gue gak pernah pake jadi botolnya kayak gini guys botolnya hitam tutupnya gold oke ya kita ambil tester kita tes oke luas ya ini ya memang arahnya ke green iris tweet ya green iris tweetnya si crit ya tapi ini sintetik banget ini sangat-sangat sintetik memang openingnya fresh ya fresh citrus gitu tapi ini sintetik banget dan murahan banget guys ini murahan banget ya memang gue dapet di bawah 20 dolar ya ya ini murahan banget kecium baunya terus lemah banget weak banget kalau dibilang ini clone green iris green iris tweet memang ada arah kesitu tapi ini jelas kalau kalian cium nih green iris tweet kan sesuai dengan namanya green iris tweet ada ada notch greennya ya ini jelas gak ada aroma greennya ini yang kecium cuma bau citrus lemon dan baunya lemah dan weak banget tapi kita coba cek lagi mungkin dry downnya bahkan lebih bagus terus yang kedua nih yang gue bahas nih ini guys ini guys zimaya wujud 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 ya kayak gimana nih wah oke keren juga kotaknya guys oke botolnya cakep guys ya botolnya cakep oke kita semprot belum belum cium guys tutupnya berat guys oke kita tes ya gak mau keluar lagi guys mampet ya nih susah atomizernya boleh guys atomizernya bagus nih guys wah kuat banget nih guys ini katanya vanilla bomb guys wah ini kuat banget guys oke oke ini ini langsung kecium bukan vanilanya tapi bau powdery ini kayak ini guys malah kalau kuat cium kayak kayak bedak bayi ada sedikit-sedikit dia manis tapi bukan manis vanilla terus ada sedikit aroma pedas ya tapi powdery ini bedak bayinya kuat banget ya tapi kok gak ada aroma vanilanya ya gue gak cium bau vanilanya guys mungkin nanti pas dry daunnya kita coba lagi ya soalnya gue gak kecium bau vanila sama sekali ini oke dan yang ketiga gue mau tes ini adalah ini guys kubagold oke gue jujur aja gue beli ini karena gue pengen botolnya botolnya unik aja kayak cerutu gitu ya dan ini murah sekali gue dapet 5 dolar sekitar 50 ribu aja ya jadi gue juga gak ada ide gak ada wanginya belum sama sekali kita seprot langsung oke wah atomizernya bagus banget guys dari tiga ini atomizer paling bagus ini guys ini datengnya begini aja guys dia gak ada kotaknya guys jadi dia udah begini aja datengnya wah ngomongin apaan ini guys ini agak aneh baunya ya ini agak aneh ini memang kecium bau fresh terus ada lavendernya aromatic ini keliatan banget aromatic ya ini by the way ini nge-clone John Paul Gauthier Limol ya ini oke openingnya kesan pertama gue ini kayak bau bleach bau pemuti kayak bau-bau rumah sakit gitu ya gak enak guys bau-bau nya guys openingnya parah banget nah terus ada satu lagi guys kalian liat ini agak melengkung kan guys ya yang ini agak lurus kan ini faktor alkohol guys lurus ya ini melengkung alkohol yang dipakai kurang bagus kayak melengkung banget dan wanginya aduh kayak bau kita ke rumah sakit gitu guys wah yang ini yang ini bau-bau nya gak enak guys sekarang kita coba test di dry down nya guys ya kita balik lagi kesini guys oke ini si rakba ini sekarang wanginya oke ini malah gue bilang baunya mirip ini cool water Davidoff ya oke gue tau itu juga nge-clone green iris tweet tapi tapi ini lebih ke soalnya dia sintetik banget ya sekarang baunya di dry down nya malah mirip sabun cuci baju kayak deterjen gitu dan wanginya lemah sekali weak sekali tapi nanti gue akan coba pake beberapa kali lagi baru nanti gue akan bikin full review nya buat kalian oke oke ini untuk saat ini gue gak terlalu rekomen ya ini si vanilla bomb ini gue berharap banyak sebenarnya zimaya ini oke ini beda guys sekarang kalau kalian cium tetep belum ada bau vanila nya tetep powdery tapi ada cium bau sedikit bunga bunga floral tapi tetep powdery bedak bayi nya ini kecium banget disini masih sampai kecium tapi ini orang bilang vanilla bomb tapi gue masih belum cium bau vanila nya sama sekali dan ini opening nya waktu pertama kali semprot itu kuat banget tapi sekarang jadi weak banget baunya jadi weak banget jadi lemah banget jadi ini dua ini kok lemah ini juga nah ini ini gak lemah ini malah kuat ini dry down nya enak yang paling enak dry down nya ada susi kuba gold tapi opening nya ini paling gak enak nah ini baunya bener-bener fresh aromatic ini lavender nya kecium nah ini dry down nya enak nih ini dry down nya gue harus akuin ini enak tapi opening nya ini opening nya gak banget jadi gue akan tes tiga parfum ini karena ini kan cuman first impression doang jadi gue juga gak tau performance nya kayak gimana terus apakah dia setelah di masteration akan lebih baik atau aromanya akan berubah mudah-mudahan yang ini nih yang gue paling berharap banyak yang tengah yang sorry apa ini Zimaya wujud ini vanilnya keluar karena vanilla bomb itulah alasan gue beli ya tapi gue hampir saat ini gue belum kecium vanilanya jadi gue akan master ration gue akan tes lagi beberapa kali semoga aromanya jadi lebih baik dan SPL nya kita akan cari tau oke guys thanks banget udah tolong-longin channel gue jangan lupa klik like subscribe dan terus tukun channel gue guys oke see ya in the next video guys ciao selamat menikmati